Kalau untuk cerita masalah pengalaman mungkin kita sudah sedikit banyak pengalaman untuk mereview beberapa alat yang kita gunakan Seperti yang ini, ini adalah alat strapless, ada yang manual, ada yang menggunakan kompresor Dan kita sudah beberapa kali memang membeli untuk yang manual, yang mana memang tidak semuanya sempurna, tidak semuanya bagus Dan ada beberapa kekurangan dan kelebihannya Nah disini dari beberapa yang sudah kita beli, itu kita sudah pastikan dan kita sudah simpulkan mana yang terbaik buat teman-teman sahabat bambu semua Nah disini kita akan merekomendasikan kepada teman-teman sahabat bambu semua untuk memilih strapless yang manual Karena pada nantinya kesimpulan ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sahabat bambu semua Agar tidak salah membeli, karena biar bagaimanapun kalau untuk kita membeli alat ini itu sudah lumayan banyak dan beberapa kali Makanya disini kita akan sampaikan semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman Oke, kita langsung saja untuk pada reviewnya Jadi gini, kita membeli alat yang ketiga ini Nah teman-teman bisa melihat secara langsung Ada satu Terus kita juga membeli alat ini dua Ada lagi yang seperti ini Jadi kita membeli ada beberapa alat, memang banyak sekali Kita bukan mengkoleksi, tetapi memang kita mencari yang bagus, mencari yang simple Dan mencari yang mudah digunakan untuk bekerja Sebetulnya bukan hanya tiga ini yang sudah kita beli Ada beberapa yang sudah kita beli dan tidak digunakan, tapi tidak tahu di mana Tapi pada kesempatan kali ini kita akan mereview tiga ini, yang bagus yang mana Oke, begini Saya sarankan kepada sahabat bambu semua untuk membeli, untuk yang straplessnya itu Bukan kita disini mengiklankan atau promosi, tapi enggak Tapi karena memang kualitas yang sudah kita alami atau pengalaman yang sudah kita lalui itu Kita menggunakan merk Kanguru Ada merknya, ini seperti ini Tapi ada adalah merk Kanguru Seperti ini, ini juga merk Kanguru Tetapi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan disini Karena ada beberapa spesifikasi atau ukurannya masing-masing Jadi nantinya jangan sampai salah pilih buat teman-teman sahabat bambu Terus kalau untuk yang seperti ini Itu banyak sekali dan harganya biasanya kalau untuk di Tokopedia atau di Shopee itu harganya cuma Rp50.000, Rp60.000, Rp70.000 Tetapi kalau untuk kegunaannya itu memang bukan kita tidak merekomendasi Tetapi susah digunakan karena memang kenyataannya seperti itu, jadi tidak rekomendasi Jangan tertipu dengan harga murah Karena kemarin kita sudah beli berapa kali untuk yang model seperti ini Rp50.000, Rp60.000, Rp60.000 kita sudah beli Tetapi hasilnya memang ini masih baru Dan kita tidak pernah pakai Karena apa? Karena memang susah digunakan Jadi akhirnya kita membeli lagi untuk yang merk yang dari Kanguru yang seperti ini Seperti ini Ini ada dua macam, ada dua varian Yang pertama adalah ukuran yang kecil Atau ukuran yang sedang Terus yang kedua itu ada ukuran yang agak lebih besar Itu untuk yang tembak atau isinya Jadi teman-teman jangan sampai nanti salah beli Soalnya kalau seandainya nanti salah beli Mungkin nanti tidak pas juga dan tidak berguna atau tidak bisa difungsikan Dan kalau untuk yang ini sebetulnya harga yang paling murah Ini terbuat dari plastik Tetapi memang kalau seandainya Kita hanya untuk mempunyai strapless yang model seperti ini Dan tidak di untuk bekerja setiap hari Ini memang tidak masalah Tetapi kalau memang seperti kita di usaha bambu Itu setiap hari digunakan Alangkabanya jangan menggunakan model yang seperti ini Karena memang biasanya itu pair yang ada di dalam Itu nanti akan patah Kita sudah beli ini Dari 3 tahun ini sudah beli yang model seperti ini Mungkin sudah 4 kali 5 kali Dan Kekurangannya adalah pair yang ada di dalam itu patah Jadi tidak terlalu maksimal Walaupun mereknya kanguru Tapi karena harganya murah Makanya recommended sekali untuk teman-teman sobat semua Untuk membeli yang model yang seperti ini Ini ada 2 varian Yang pertama itu dengan ukuran yang sedang Dan yang kedua adalah ukuran yang besar Dan kalau seandainya untuk yang ukuran besar Itu untuk harganya Biasanya Rp150.000-Rp180.000 Tetapi kalau untuk yang ukuran yang sedang itu Atau yang kecil itu harganya cuma Kemarin Rp80.000-Rp100.000 Itu untuk yang seperti ini Nah biasanya tandanya ini disini Kalau untuk yang kecil itu Disini warnanya kuning Tetapi kalau untuk yang Untuk mata ininya besar Itu ininya warnanya biru Jadi ini untuk Ini yang recommended buat teman-teman Sahabat bangun semua Dari beberapa pengalaman yang kita lalui Ini yang paling bagus Dan ini yang paling membuat kita Lebih mudah digunakan Dan lebih mudah untuk bekerja Dibandingkan dengan yang lain Karena kita sejauh ini membeli Untuk strapless yang manual Bukan 1 kali 2 kali Tetapi mungkin bisa sampai ada 6 kali atau 7 kali Dan kita membeli ini Untuk yang kedua kali Karena recommended Dan makanya kita membeli yang model seperti ini lagi Kita ada 2 Yang satu di proyek Yang satu disini Ini yang baru Yang kemarin kita baru beli Dan untuk masalah isinya Itu juga Buat teman-teman Sahabat bangun semua itu Ada 2 varian Yang pertama itu ukuran yang Itu nanti disitu ada keterangannya Itu untuk ukurannya Ada yang 8 mili Nah kita biasanya Kalau untuk yang besar itu Menggunakan T8 T8 atau T10 Itu untuk Itu juga yang dari Merek kanguru Cuma kalau untuk yang itu Harganya itu biasanya Sampai 15.000 17.000 Itu isinya ada 1000 bisis Tetapi kalau untuk yang Menggunakan yang kecil Itu yang seperti ini Itu Untuk harganya Biasanya untuk isinya itu Harganya 25.000 Tetapi mendapatkan 5.000 bisis Nah seperti ini Ini untuk yang Digunakan untuk yang model yang kecil Dan saya sarankan teman-teman Sahabat bangun semua Jika ingin membeli untuk yang masalah Tempak strapless Yang model seperti ini saja Dan untuk Isinya Yang seperti ini Nah Itu Saran dari Yanis Pembuka Oke Mungkin begitu saja Semoga video ini Bisa bermanfaat Selamat mencoba Dan semoga Teman-teman Sahabat bangun semua Sukses selalu Sehat selalu Jaga kesehatan masing-masing Selamat mencoba